Halo guys, balik lagi sama gue Elim, dan di video kali ini, kita bakal bahas soal Wawan, karakter yang bergeriran di PS2 Empatik dan Meti. Oke, sebelum masuk konten, jangan lupa like dan subscribe biar cari ini sebagainya berkembang. Oke, asal aja ketemu sedang konten, so let's go kita ke konten. Kita langsung mulai aja. Ini itu statusnya, dia naik kritika rate, jadi harusnya CRKN udah cukup kebatu sama aslinya dia. Untuk kit, gue jelasin cepat aja ya, soalnya kalau gue jelasin semuanya, kelamaan nanti. Oh, kebaikan harusnya kalian sudah tau sih. Pertama, kita ke skillnya. Intinya ada asli animo damage di sekitar, dan masuk ke mode win favor. Dimana dalam status ini, damage NA dan CA-nya ditingkatkan, dan CA-nya nggak bakal konsumsi stamina, cuma dalam status ini ada stamina lain ya. Warnanya jadi biru, ini beda sama stamina biasa, kalau kalian pake ini stamina biasa nggak bakal berkurang. Yang namanya Kugoryoku Point, dimana ini akan terus-terusan dikonsumsi selama wawon melayang di udara atau dalam status win favor ini. Dan kalau menghindar, konsumsi poinnya lebih banyak, dan akan konsumsi poin juga kalau kalian tahan tombol lari. Dan kalau tahan tombol lompat, dia bakal lebih tinggi terbangnya. Tapi ya, konsumsi poinnya lebih banyak juga. Dimec-nya dari talent NA kalian ya, jadi talent NA kalian itu penting juga. Lanjut ke burst, intinya dia kasih animo di make area, dan kalau dia dalam status win favor dari skillnya, status win favornya bakal langsung dihapus. Jadi sebisa mungkin pake burst pas di akhir statusnya aja, atau sebelum pake skill, biar nggak rugi. Lanjut ke pasif, dimana setiap kalian pake skill, dan skill kalian berinteraksi dengan elemen ini, akan dapat buff terkaitu elemen apa yang berinteraksi. Dan maksimal 2 jenis buff yang bisa bersamaan. Talent ini sangat membantu, jadi sebisa mungkin manfaatin ya. Sekarang ke pasif yang kedua, ketika dalam modi skill, part NA dan CA mengenai musuh, ada peluang didapat efek death stun. Jadi kalau dapat efek ini, kalau kalian menghindar nggak bakal konsumsi kurguyo ke poin, dan kasih 4 panah angin yang memberikan animo di make. Dan kalau misalnya efek ini nggak terpicu ketika kalian NA ataupun CA, kemungkinan efek ini kalian dapatkan naik 12%. Jadi awalnya 16% jadi 28%, jadi naik terus sampai dapat efeknya. Dan pasif yang ketiga, mengurangi konsumsi mora ketika aset senjata bomb dan katalis. Lanjut ke konstelasi, untuk C1, saat dalam modi skill, attack speed NA dan CA meningkat 10%, dan panah angin dari talent yang ini meningkat 25%. Lanjut ke C2, dalam modi skill di make dari burstnya meningkat 4%, untuk setiap poin perbedaan maksimum dikurangi jumlah poin sekarang. Jadi contohnya maksimal 100 poin, ini dari skillnya ya, tercuali skillnya interaksi sama hydro. Terus poin sekarang kalian 65%, jadi 100 kurangin 65%, jadinya 35 poin itu yang bakal dikali 4%. Jadi semakin kecil poin kalian sekarang, semakin sakit di make burst kalian. Maksimal peningkatannya 200%, jadi 50 poin bedanya buat dapatin maksimal buff. Lanjut untuk C3, naikin 3 level burst, dan C4, jika kalian memicu talent yang ini, karakter akan dapat satu jenis peringkatan acak yang belum terpicu. Jadi misalnya kalian picu pyro, kalian bisa ridon dapat antara ketiga ini. Dan maksimal elemennya naik jadi 3 ya, sebelumnya 2 kan. Untuk C5, naikin 3 level skill. Dan C6, kalau dalam modi skill kalau NA mengenai musuh, akan dapat efek berikut. Yang pertama akan menunjukkan 1 NA tambahan, yang memberikan 40% di make awal. Dan kalau kugoryoku poin berada di bawah 40 poin, wawan akan memberikan 4 poin setiap 0,2 detik, dan maksimal 5 kali. Ya, intinya terbang kalian makin lama lah. Jadi yang mana yang bagus? C2 yang bagus banget, soalnya bisa naikin di make burst kalian. Dan cukup gede peningkatannya. C1 oke, tapi gue lebih pilih sign kalau bisa dapetin sign-nya. Kalau ada cukup fat dan mau seriusin wawan, bisa ambil sampai C6. Biar terbang kalian makin lama. Dan di C4 juga bagus banget. Tapi kalau mau yang cukup, C2 udah cukup banget. Sekarang kita ke senjatanya. Paling bagus udah pasti sign-nya dia. Kalau ada Lost Prayer, itu juga bisa buat dia. Kewaat Atlas juga oke sih buat dia. Memory of Dust juga bisa, tapi bawa tanker ya. Gue dapetin maksimal buff-nya. Untuk B4, udah pasti best-nya with Sheet lah. Itu senjata semua defense bisa pake itu. Kalau ada duit, kalau power bisa. Ya, cuman senjata BP. Untuk F2P, kalau ada Dodoko, kalian bisa pake itu. Cuman itu senjata event ya. Pemain senjata 1.6 gak punya sih. Kalau gak ada, Black Leaf Agate atau pake Mapa Mare juga bisa. Untuk ATFAK, bisa pake Desert Pavilion. Itu udah best AT-nya buat wawan. Tapi kalau gak ada, bisa pake 2 fiery dan 2 attack. Ya, intinya aneh mau di make bonus sama attack lah. Itu juga sudah oke banget. Kimenawa juga bisa, tapi burst kalian susah keluar ya. Kalau kalian C2, mending pake 2 fiery, 2 attack, atau 4 pavilion. Soalnya butuh burst-nya itu. Dan ini untuk status AT-nya. Bisa mungkin aneh mau di make bonus. Tapi kalau gak ada, bisa pake attack untuk sementara. Lanjut, ini untuk talent priority-nya. Burst-nya kasih level 7 atau 8 udah cukup sih. Tapi kalau C2, naikin ke 10 kalau bisa. Dan ini untuk minimal status-nya. Gak bisa mungkin CR kalian di atas 65, soalnya gue merasa agak sulit kritikal ya. Tapi kalian tenang aja, soalnya udah kebantu dari asen, dan dari talent-nya juga udah membantu banget. Tinggal bawa ke rayu aja. KDM 1 banding 2, energi 120-130 cukup sih. Bawa baterai aja kalian. Attack kalau bisa di atas 1,7K, kurang lebih gak apa-apa lah. Dan ini untuk material wawan, silahkan kalian kumpulkan jamur dakjal itu ya. Lanjut, ini untuk timnya. Dia butuh tanker, biar gak kelepar-lepar. Dan sebisa mungkin bawa Faruzan ya. Kalau bisa, C6 Faruzan ya. Kalau butuh hydro, bisa pake antarasingcu atau yelan. Tanker, bisa pake jongli. Tohma buat pyro atau Layla juga bisa kalau butuh cryo buat talent-nya. Ini beberapa contoh timkom. Ada hypercarry, beberapa bisa kalian ganti. Tergantung kebutuhan elemen buat talent-nya juga. Electrocharge juga bisa. Freeze juga bisa main dia. Jadi sesuaikan sama gameplay dan kebutuhan talent-talent aja sih. Tapi sebisa mungkin ada tanker sama Faruzan ya. Kecuali kalian bisa jaga jarak. Kalau itu bisa ganti tanker dengan yang lain. Jadi pendapat gue, Solwawan, ya masih bagus lah dia. Buat eksplorasi bagus banget. Dan jadi DPS juga masih bagus. Demake-nya oke lah. Pombo-nya juga gak ribet. Pump NA atau Spam CA juga bisa. Atau NA2C juga bisa. Cuma kalau kalian pake Desert Pavilion, pukul pake CA dulu ya. Biar kalian dapet buff-nya. Jadi senjata ada Widget, itu udah best B4 lah. Tapi kalau ada Lost Prayer, kalian pake itu aja. Kalau gak ada ya tinggal pake Mapa Mare aja. Kalau mau. Black wave agate juga oke. Jadi gak sulit amat untuk senjatanya. Tapi kalau ada sign-nya lebih bagus sih. Artifak itu hoki-hokian. Timkom agak ribet sebenernya. Karena sebisa mungkin ada tanker dan perusahaan C6. Wawan walaupun dia terbang, tetap bisa dipukul ya. Jangan kalian pikir dia terbang jadi gak bisa dipukul. Jadi agak ribet sebenernya untuk dia punya tim. Tapi secara keseluruhan masih bagus lah. DPS masih oke, apalagi buat eksplorasi. Enak banget ya. Oke, itu dia untuk Wawan. Kalau ada pertanyaan bisa komen aja. Yaudah, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin. Dan jangan lupa like juga karena saya membantu algoritma channel ini. Stay safe for watching. Stay safe video. Stay safe. Bye-bye.